Halo guys selamat datang di channel Rokok Studio Indonesia di video singkat kali ini saya akan menjelaskan gimana cara memasukkan gambar kita sendiri ya gambar atau image kita sendiri yang dapat kita pakai jadi kalau gambar image biasanya kita pakai sebagai decals ya kalau decals itu kayak semoga stiker lagi kita bisa tempelkan di part kita di part kita bisa depan belakang atau apa contoh gambar yang saya udah buat ini logo simpel ya lebih logo robo studio Indonesia Oke kita coba informasi gimana caranya Oke bagi yang udah tahu sih ya bagus ketika teman seperti tadi tanya saya gimana memasukkan image ke image custom ya khususnya ke dalam Roblox studio supaya kita dapat pakai di game kita jadi kita ke Roblox.com ya Roblox.com nya ke websitenya habis itu kita klik create kalau Anda belum muncul seperti ini berarti Anda tinggal ada tulisan di di create games atau manage my experience ke situ lalu kita ke bagian decals oke nah ke bagian decals itu nanti Anda tinggal di sini yang tadi kan contohnya dari sejak kita upload eh abis itu muncul itu kadang agak ada butuh waktu ya jadi dia butuh waktu buat Roblox nya untuk ngecek bisa gambarnya sesuai juga dengan ketentuan jadi nggak boleh ada gambar macam-macam masuk ke dalam game Roblox karena ini kan Roblox tujuannya buat game anak-anak ya jadi nggak boleh ada gambar gambar atau image yang mungkin nggak sesuai lah sama ketentuan Roblox eh saya mau kasih karena ini mungkin akan nyambung ke video saya mungkin beberapa hari kedepan lagi kita akan mungkin coba buat game Miss kita cek aja ya eh labyrinth map ya kita cari ini jadi kita akan buat labyrinth misalkan masuk sini keluar kesana nanti kita pakai eh eh dasarnya ada sini dasarnya sini nanti kita buat eh menjadi part-part nanti itu sebagai ini kita juga kita bisa buat langsung tapi lebih enak kalau kita ada ininya tekses itu jadi ya save image S kita ke desktop ya oke oke asafoto di sini kita sesuai nanti desktop sini upload nah kadang anda akan ada muncul seperti ini mungkin jadi kalau muncul seperti ini Anda mungkin harus harus mengganti nama file anda ya mengganti nama file anda kayak gini nggak bisa ya kita coba ini lagi ulang lagi kita akan ganti nama filenya nama file yang tadi yang map nya menjadi map gitu ya jadi harus sesuai namanya jangan namanya nama file juga jangan asal Oke kita coba upload ulang Oke nanti ada tulisannya decal successfully accreted ya Oke kita kasih nama yang benar aja many nanti muncul seperti ini map yang tadi kan nama file-nya ya Oke nanti kalau muncul seperti ini berarti apa ya beti belum diproses sama Roblox nya dia butuh waktu tapi kita coba lihat bisa dipakai sehingga di dalam ini kita bakal muncul di toolbox ya di my image my image oke ada map Coba kita tes aja ini kita part kita scale aja oke kita matenya kita kasih ini nah udah bisa oke ini matenya udah apa maksudnya meskipun belum kelihatan dan disininya juga kita coba lihat lagi jadi gas nah disininya pun mungkin masih sebetulnya masih verifikasi tapi kita udah bisa pakai di ini kita di apa namanya di di robot studio kita Oke jadi ini ada settingannya juga disini kita bisa konfigur kita bisa kasih atur nama map nya lalu ada deskripsi kita bisa atur nih misalkan apa-apanya gitu ya opet for comment kalau dinyalain kan berarti orang lain bisa kata komen-komen of lockoping berarti kalau lockoping berarti eh Anda bisa apa user lain di robot studio eh di robot studio di selain di robot bisa ambil dari e-base Anda bisa bisa copy deh jadi Anda tinggal copy ID nya seperti copy ID nya gitu itu bisa kalau anda on-in bisa gitu oke kita gitu aja kita lanjut kesininya aja ya jadi saya makan kan juga gampang tadi tinggal klik klik gitu Oke jadi ini nanti akan sebagai dasar kita buat map nya ya akan buat map nya nih kalau ini kan ini tadi part biasa kita mungkin coba kita atau size-nya yaitu part nya oke kita ubah ke size-nya aja ya saatnya 150 ini 150 staf ya bikinnya kekecilan kita coba banyak kita kalau untuk lihat part itu gede atau kalau nggak kita bisa pakai plugins kita pakai buildtrick mau apa blog Oke jadi ini kan segini nih nih lagi segini kegit kekegivir dia enggak atau apa kekecilan nggak kalau buat ikan kita akan nanti buat sebagai ininya ya Oke kita gedein dikit nih ini itu untuk patokan sebetulnya ya ini kita best kita dekalnya kita ilangkan dulu deh maksudnya gambarnya supaya nggak bingung oke ini nanti kita bakal mungkin lanjut ke video selanjutnya ya untuk buat game map labiran jadi kalau di video ini adalah khusus untuk gimana cara memasukkan custom image ya custom image atau gambar atau file memastikan sesuai dengan obosan mungkin nanti kalau ini bakal ditolak atau nggak bisa dipakai gambarnya Oke jadi ini seperti ini aja sih tinggal klik track situ nanti ini munculnya di decals ini Oke ini kita bisa atau dibagi di top kalau di bottom kalau di di bottom berarti dia akan di sisi bawah gitu ya move nih misalkan jadi sisi bawah kalau ini bagian tebalnya sudah bisa di sisi macem-macem pokoknya dikelnya nih bottom kita pindah lagi ke top ke left ke front gitu jadi ada ada enam sisi ya ada enam sisi ya tapi nah ke top lagi oke pokoknya kita nanti eh oke sekian dulu guys videonya mungkin nanti ini akan menjadi lanjutan di video kita akan bikin Miss labirin lah ya labirin nanti kita akan infokan lagi ada kita akan memakai pagian khusus untuk bikin supaya gambarnya lebih bagus atau lebih gampang lah ya jadi nggak kayak kelihatan dan part-part plastik atau apa Oke tunggu aja nanti video saya mungkin beberapa video setelah ini kita akan sambil buat game labirin ya dari awal sampai jadi Oke please like dan subscribe jika video ini bisa bisa membantu anda bye 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 bye